Kemelut di Majapahit Jelit 38. Sekali ini, karena mereka memukul dengan tangan, akibatnya hebat. Pukulan-pukulan itu seperti membalik dan memukul diri mereka sendiri, membuat mereka tergelimpang dan roboh pingsan. Sutejo memandang heran. Eh yang, mereka, mereka ini siapa dan saya berada di mana? Selama hampir dua tahun ini, wanita ini kau anggap sebagai istrimu, dia itu kau anggap sebagai kakak iparmu dan yang ini adalah menak serenggo, kau anggap amanmu karena dia adalah saudara misan menak dibio, Adipati Dwi Nusabarung. Mereka berdua itu adalah putra dan putri Adipati Nusabarung dan engkau berada di Nusabarung, Sutejo terbelalak. Apa, apa yang telah terjadi dengan saya? Engkau selama ini tidak sadar, engkau berada di bawah pengaruh racun Lali Jiwo. Baru-baru ini engkau malah menjadi senopati Nusabarung dan menyerang Kadipaten Puger. Tiba-tiba Sutejo berseru, Sulastri dia terkejut bukan main. Teringatlah dia akan Sulastri, dan Rorokartiko, dan Joko Handoko. Ah, di mana Sulastri? Dan Joko Handoko? Dan, dan, ah, Rorokartiko dia memejamkan mata, karena kini dia membayangkan Rorokartiko telah tewas. Kakek itu mengangguk-angguk. Mereka memang datang ke pulau ini, tadinya berniat menolongmu, Sutejo. Akan tetapi mereka tertawan, dan Rorokartiko telah tewas oleh Sariwuni. Engkau harus menyelamatkan mereka dan hal itu dapat kau lakukan karena di sini engkau dikenal sebagai senopati dan mantu Seng Adipati. Saya, saya akan menolong mereka, Eang. Lalu selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Ah, kepala saya menjadi pening dan saya bingung sekali, Eang. Kakek itu mengeluarkan dua butir obat pelung yang bundar dan macamnya seperti kotoran kambing. Kau telahlah ini untuk mengusir semua racun itu. Ingatlah, semua belum terlambat kalau kau suka mengubah sikapmu, Sutejo. Setelah engkau menyelamatkan mereka, jauhkanlah dirimu dari segala permusuhan dan perang. Sebaiknya kalau engkau kembali ke Gunung Kaui, hidup tenang dan penuh damai bersamaku. Akan tetapi, segalanya terserah kepadamu cucuku, karena nasib setiap orang berada di dalam genggaman tangannya sendiri. Dialah yang akan menentukan apa yang dilakukannya, dan kelakuannya sendirilah yang akan menentukan bagaimana keadaan selanjutnya. Nah, aku pergi, selanjutnya segala sesuatu tergantung dari dirimu sendiri. Eang Sutejo berseru memanggil, akan tetapi kakek itu telah menghilang. Hanya sejenak Sutejo termangu. Kini telah pulih kembali ingatannya dan telah kembali pula ketangkasannya sebagai seorang satria yang sakti dan cerdas. Tanpa ragu-ragu lagi ditelannya dua butir obat pemberian eyang gurunya itu, kemudian dia memandang kepada tiga orang yang masih pingsan itu. Kini teringatlah dia setelah tadi mendengar penuturan singkat dari eyang gurunya. Selama ini dia menganggap wanita ini sebagai istrinya, orang muda tinggi besar itu sebagai kakak iparnya dan kakek raksasa itu sebagai pamannya. Padahal dia tidak mengenal siapa mereka ini. Dan Sulastri, Joko Handoko dan Rorokartiko telah mengalami bencana karena hendak menolongnya. Bahkan Rorokartiko telah tewas. Ah, Rorokartiko! Sulastri! Jantungnya bergebar. Dia harus menyelamatkan mereka. Cepat dia meloncat dan mengikat kaki tangan tiga orang yang masih pingsan itu dengan ikat pinggang mereka sendiri. Lalu menggunakan ujung baju mereka untuk menutupi mulut dan mengikatnya ke belakang kepala. Dia harus bekerja cepat. Dia adalah mantu adip pati. Tentu mudah baginya untuk menolong mereka. Dia lalu cepat menutupkan pintu ruangan itu dan keluar. Tentu saja dia ingat di mana adanya tempat tahanan, maka dengan sikap biasa dan tenang dia menuju ke tempat itu. Ketika para penjaga melihatnya, mereka semua memberi hormat dan tidak ada yang berani mencegah dia memasuki tempat itu. Bahkan seorang perwira memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, Raden, mereka diam saja di sebelah dalam, tidak ada yang menimbulkan keributan. Eh, Raden berhormat mojo, kalau, kalau boleh, harap paduka nanti hadiahkan seorang di antara mereka, wanita-wanita anggota seriti kencana itu, kepada saya, hehehe. Sutejo menahan keheranan dan kemarahannya. Dia disebut Raden berhormat mojo oleh perwira ini. Dan mendengar tentang disebutnya anggota seriti kencana, dia menduga bahwa tentu ada di antara mereka yang tertawan pula. Dia dapat membayangkan. Tentu Joko Handoko dan Roro Kartiko menyelundup ke tempat ini dibantu oleh para anggotanya, dengan niat menolongnya. Juga dibantu oleh Sulastri tentu saja. Sulastri. Terakhir kalinya dia bertemu dengan Sulastri adalah di dalam hutan, ketika Sulastri marah-marah kepadanya, menuduhnya membunuh guru gadis itu, yaitu Empu Sukpamanderangi. Keluarlah semua, aku harus membawa mereka keluar katanya singkat. Para perwira merasa heran, akan tetapi tidak ada yang berani menghalangi ketika Sutejo memasuki kamar tahanan itu. Mereka semua berkumpul di luar dan saling bicara, menduga-duga apa yang akan dilakukan oleh Mantu Adipati itu. Mereka semua merasa segan dan hormat kepada Mantu Adipati ini yang mereka tahu memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Dengan langkah lebar Sutejo memasuki kamar tahanan setelah pintunya dibuka dari luar. Dia melihat Sulastri dan jantungnya berdebar tidak karuhan. Dia jeng Sulastri dia menahan jeritnya dan yang keluar hanyalah bisikan penuh keharuan melihat Sulastri rebah terlentang dalam keadaan terbelenggu itu. Sulastri mendengar bisikan ini dan membuka matanya. Ketika melihat bahwa yang memanggilnya adalah Sutejo, dia terbelalak. Kemudian teringatlah dia bahwa Sutejo sekarang bukanlah Sutejo dahulu lagi, melainkan suami Sariuni yang telah kehilangan ingatan. Maka karena tidak ingin menghadapi siksaan batin lebih lama lagi, dia berkata dengan suara mengandung isat. Kau bunuhlah aku sekarang juga. Tidak, tidak. Dia jeng, lihatlah aku, aku kini sudah ingat lagi, berkat pertolongan eh yang guru Sutejo lalu menghampiri darah itu dan mulai membuka ikatan kaki dan tangannya. Sulastri yang tadinya sudah memejamkan matanya lagi, lalu membuka matanya, memandang terbelalak seperti tidak percaya. Akan tetapi dia melihat sinar metu yang lembut penuh duka itu, melihat dua titik air mata membasahi bawah mata pemuda itu, dan tak tertahankan lagi air matanya sendiri bercucuran. Setelah kaki tangannya terlepas, dia berbisik, kakang Sutejo tanpa dapat dicegah oleh apapun juga, keduanya lalu saling tubruk dan saling merangkul. Rasa rindu yang bertahun-tahun terpendam, kini jebol dan sulastri menangis mengguguk dalam pelukan Sutejo, terisak-isak dan hanya dapat menyebut nama pemuda itu berulang kali. Tidak ada kata-kata keluar dari mulut mereka kecuali menyebut nama masing-masing dengan suara penuh kemesraan, kerinduan dan cinta kasih yang amat besar. Seketika lenyaplah seluruh perasaan marah dan dendam, yang ada hanyalah cinta kasih yang mengharukan. Dimas Sutejo, engkau sudah ingat kembali? Syukurlah suara ini adalah suara Joko Handoko. Mendengar suara ini, seketika sulastri melepaskan pelukannya, merasa seolah-olah ada halilintar menyambar kepalanya karena dia teringat bahwa dia adalah istri dari Joko Handoko. Dia melepaskan pelukan dan cepat dia menghampiri Ayu Kunti dan Cempaka untuk melepaskan ikatan kedua tangan mereka, sedangkan Sutejo juga cepat membebaskan kaki tangan Joko Handoko. Kakak Mas Handoko, baru saja aku semibuh oleh pertolongan eyang guruku. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Mari kuantar kalian semua keluar dan kalian pura-pura tunduk kepadaku, sebagai tawanan-tawanan. Kita mencari perahu untuk lari dari pulau ini, Sutejo berbisik. Akan tetapi. Adiku, jenazah adiku Roro Kartiko, Joko Handoko terisak. Aku sudah tahu bahwa dia jeng Roro Kartiko telah tewas. Berarti kita tidak dapat menolongnya lagi, Kakak Mas. Maka biarlah nanti kalau kita kembali bersama pasukan, kita akan mencarinya. Sekarang, paling penting adalah agar kita dapat keluar dari pulau ini dengan selamat. Hayolah. Empat orang tawanan itu lalu berjalan keluar dengan kepala menunduk, digiring oleh Sutejo yang mengangkat muka dan mengangkat dada dengan gagahnya. Ketika mereka tiba di luar, para perwira dan penjaga memandang dengan matuh, terbelalak penuh keheranan. Akan tetapi Sutejo segera berkata, mereka telah tunduk kepadaku dan aku menjalankan perintah kanjeng Rama Adipati untuk membawa mereka ke suatu tempat. Kalian semua harus tetap menjaga di sini, seorang pun tidak boleh meninggalkan tempat ini sampai ada perintah lain. Berjaga-jagalah terhadap musuh yang berusaha memasuki tempat ini dengan usaha mereka untuk menolong tawanan yang sudah ku keluarkan ini. Para perwira mengangguk, dan Sutejo cepat menggiring empat orang itu keluar dan menghilang ke dalam kegelapan cuaca yang mulai remang-remang karena fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Kami mempunyai perahu di pantai, dijaga oleh Ambar dan Tarmi, kata Joko Handoko dan bergegas mereka pergi ke arah pantai itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan dua orang penjaga yang sedang meronda, akan tetapi tanpa banyak cakap lagi Sutejo merobohkan mereka, membuat mereka pingsan dan dia mengajak teman-temannya untuk mempercepat langkah. Ternyata perahu yang dijaga oleh Ambar dan Tarmi masih ada di tempat semula. Kedua orang wanita pengikut seriti kencana itu bersembunyi di dalam semak-semak dan mereka berdua sudah merasa khawatir bukan main karena semalam suntuk teman-teman mereka tidak juga kembali, padahal fajar telah mulai mendatang. Kini dengan girang mereka melompat keluar melihat bayangan lima orang itu, akan tetapi mereka terkejut ketika melihat Sulastri dan Sutejo, dan mereka tidak melihat adanya Roro Kartiko. Mereka cepat bertanya, akan tetapi Joko Handoko menjawab, tidak ada waktu banyak bicara, mari kita cepat pergi. Ini perahu didorong ke air, mereka meloncat dan mendayung perahu ke tengah, kemudian dengan bantuan layar terkembang, perahu meluncur cepat meninggalkan Nusa Barung. Setelah perahu meluncur pergi, barulah hati mereka merasa lega, akan tetapi hal ini justru mengingatkan mereka kembali akan tuasnya Roro Kartiko dan hal-hal lain. Terdengar isak tangis dan ternyata Sulastri telah menangis lagi. Sutejo cepat duduk mendekati gadis itu, memegang lengannya dan berkata halus, dia jeng, sudahlah harap jangan berduka. Dia jeng Roro Kartiko tewas sebagai seorang wanita. Gagah perkasa, dan selama hidup kita harus selalu teringat akan pengorbanan dan pemelaannya itu. Karena dialah maka kita dapat bertemu dan berkumpul kembali. Akan tetapi, mendengar ucapan ini, Sulastri bukannya terhibur, bahkan menangis makin sedih. Joko Handoko menghela nafas dan hanya menundukan muka, sedangkan empat orang Anggauta Seriti kencana saling pandang dengan bingung. Sikap Sutejo yang demikian mesra terhadap Sulastri mendatangkan perasaan tidak senang dan heran dalam hati mereka. Bagaimana Sutejo berani bersikap demikian mesra dan lancang terhadap Sulastri, di depan suami mereka itu pula? Dan mengapa pula Joko Handoko juga kelihatan tidak peduli, bahkan berduka? Juga Ambar dan Tarmi terisak menangis ketika mendengar bahwa Roro Kartiko telah tewas dalam penyelundupan mereka ke pulau itu. Sunyi di perahu. Yang terdengar hanyalah isak tangis para wanita, karena melihat Sulastri, Ambar dan Tarmi menangis, tak tertahankan lagi Ayu Kunti dan cempaka juga terisak-isak. Hanya tinggal Joko Handoko dan Sutejo berdua yang diam, menundukan muka dan tidak berkata-kata, semua tenggelam ke dalam kedukaan yang memberatkan hati. Namun, Joko Handoko tidak pernah lengah untuk mengemudikan perahu, sedangkan Ambar dan Tarmi yang pandai berlayar itu mengatur layar dengan cermatnya. Setelah matahari naik tinggi, dari jurusan daratan nampaklah banyak sekali perahu besar berlayar menuju ke Nusa Barung. Itu adalah perahu-perahu kita Joko Handoko berseru girang dan memang benar. Setelah dekat, perahu-perahu besar itu ternyata adalah perahu-perahu yang membawa pasukan Puger. Seperti kita ketahui, para Anggauta Seriti Kencana yang dipimpin oleh Joko Handoko dan Roro Kartiko meninggalkan Puger tanpa pamit, kemudian disusul pula oleh Sulastri. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali barulah para daya yang mengetahui hal itu dan dengan bingung mereka lalu melapor. Mendengar pelaporan ini, tahulah Seng Prabu bahwa putra-putri mereka tentu melakukan penyelidikan ke Nusa Barung. Maka pagi-pagi sekali Seng Prabu sendiri lalu memimpin pasukan besar, juga minta bantuan Maasopawagal untuk mengerahkan pasukan dari Lumajang, untuk melakukan penyeberangan ke Nusa Barung untuk menyerbu musuh itu. Pertemuan antara Joko Handoko dan Seng Prabu Bandar Dento amat mengharukan. Seng Prabu Bandar Dento yang sudah tua itu tak dapat menahan linangan air matanya ketika mendengar akan tuasnya Roro Kartiko, putri angkatnya yang amat disayangnya itu. Saking berduka, Seng Adipati menjadi marah sekali. Andai kata Roro Kartiko berada bersama mereka yang berhasil lolos dari Nusa Barung, agaknya Seng Adipati akan membatalkan niatnya menyerbu Nusa Barung. Akan tetapi mendengar bahwa puterinya tewas oleh orang-orang Nusa Barung, dia lalu dengan marah memerintahkan armadanya melanjutkan pelayaran menuju ke Nusa Barung. Sutejo belum sempat banyak bicara dengan Sulastri karena mereka berdua tidak memperoleh kesempatan untuk bicara berdua saja. Namun, Sulastri melihat betapa sinar mata pemuda itu selalu ditujukan kepadanya dengan penuh kasih sayang, penuh rindu dan juga penuh penyesalan, membuat hatinya terharu sekali. Dia ingin bicara banyak dengan pemuda itu dan dia merasa makin terharu kalau mengingat bahwa Sutejo tentu belum tahu bahwa dia kini telah bersuami. Di lain pihak, Sutejo yang melihat sinar mata Sulastri kadang-kadang ditujukan kepadanya, dapat menangkap kesedihan besar di dalam sinar mata wanita yang dicintanya itu. Dia pun ingin sekali bicara banyak dengan Sulastri, ingin mohon maaf dan ingin menjelaskan bahwa dia sungguh-sungguh tidak membunuh guru gadis itu, dan juga bahwa kalau benar dia telah menikah dengan putri Adipatinu Sabarung, hal itu terjadi karena dia telah kehilangan ingatan. Hatinya gelisah melihat betapa gadis itu masih memandang kepadanya dengan sinar mata penuh duka, seolah-olah banyak sekali halal yang mengganjal di hati gadis yang amat dicintanya itu. Nusa Barung menjadi geger ketika secara tiba-tiba pasukan puger yang besar sekali jumlahnya, dibantu pasukan lumajang yang kuat, datang menyerbu pulau dan melakukan pendaratan di sepanjang pantai utara. Adipati Menak Dibio, dibantu oleh Menak Srenggo dan putra putrinya, sudah membantu para perwira melakukan penjagaan. Pagi tadi baru ada penjaga mengetahui itu adalah perahu-perahu kita. Joko Handoko berseru girang dan memang benar. Setelah dekat, perahu-perahu besar itu ternyata adalah perahu-perahu yang membawa pasukan puger. Seperti kita ketahui, para anggauta seriti kencana yang dipimpin oleh Joko Handoko dan Roro Kartiko meninggalkan puger tanpa pamit, kemudian disusul pula oleh Sulastri. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali barulah para daya yang mengetahui hal itu dan dengan bingung mereka lalu melapor. Mendengar pelaporan ini, tahulah Seng Prabu bahwa putra-putri mereka tentu melakukan penyelidikan kenusa barung, maka pagi-pagi sekali Seng Prabu sendiri lalu memimpin pasukan besar, juga minta bantuan Maasopawagal untuk mengerahkan pasukan dari Lumajang, untuk melakukan penyeberangan kenusa barung untuk menyerbu musuh itu. Pertemuan antara Joko Handoko dan Seng Prabu Bandar Demto amat mengharukan. Seng Prabu Bandar Demto yang sudah tua itu tak dapat menahan linangan air matanya ketika mendengar akan tuasnya Roro Kartiko, putri angkatnya yang amat disayangnya itu. Saking berduka, Seng Adipati menjadi marah sekali. Andai kata Roro Kartiko berada bersama mereka yang berhasil lolos dari Nusa Barung, agaknya Seng Adipati akan membatalkan niatnya menyerbu. Nusa Barung akan tetapi mendengar bahwa puterinya tewas oleh orang-orang Nusa Barung, dia lalu dengan marah memerintahkan armadanya melanjutkan pelayaran menuju ke Nusa Barung. Sutejo belum sempat banyak bicara dengan Sulastri karena mereka berdua tidak memperoleh kesempatan untuk bicara berdua saja. Namun, Sulastri melihat betapa sinar mata pemuda itu selalu ditujukan kepadanya dengan penuh kasih sayang, penuh rindu dan juga penuh penyesalan, membuat hatinya terharu sekali. Dia ingin bicara banyak dengan pemuda itu dan dia merasa makin terharu kalau mengingat bahwa Sutejo tentu belum tahu bahwa dia kini telah bersuami. Di lain pihak, Sutejo yang melihat sinar mata Sulastri kadang-kadang ditujukan kepadanya, dapat menangkap kesedihan besar di dalam sinar mata wanita yang dicintanya itu. Dia pun ingin sekali bicara banyak dengan Sulastri, ingin mohon maaf dan ingin menjelaskan bahwa dia sungguh-sungguh tidak membunuh guru gadis itu, dan juga bahwa kalau benar dia telah menikah dengan putri Adipatinu Sabarung, hal itu terjadi karena dia telah kehilangan ingatan. Hatinya gelisah melihat betapa gadis itu masih memandang kepadanya dengan sinar mata penuh duka, seolah-olah banyak sekali halal yang mengganjal di hati gadis yang amat dicintanya itu. Nusa Barung menjadi geger ketika secara tiba-tiba pasukan puger yang besar sekali jumlahnya, dibantu pasukan lumajang yang kuat, datang menyerbu pulau dan melakukan pendaratan di sepanjang pantai utara. Adipati Menak Dibio, dibantu oleh Menak Srenggo dan putra putrinya, sudah membantu para perwira melakukan penjagaan. Pagi tadi baru ada penjaga mengetahui bahwa Menak Srenggo, Sariwuni dan Bandupati dibelenggu di ruangan itu dan ditutup mulut mereka. Setelah memperoleh pertolongan dan mereka itu bercerita kepada Seng Adipati Menak Dibio tentang Sutejo yang memberontak, Adipati ini marah sekali. Apalagi ketika menerima laporan bahwa Sutejo yang mereka kenal sebagai. Beromat Mojo itu telah membawa pergi empat orang tawanan, Seng Adipati marah-marah dan segera memerintahkan para pengawal untuk mencari dan melakukan pengejaran. Akan tetapi hasil pengejaran itu adalah berita yang amat mengejutkan, yang dibawa oleh para pengejar itu bahwa kini armada yang amat besar telah datang menuju ke pulau mereka, yaitu pasukan-pasukan dari Puger. Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan. Penjagaan dilakukan serentak, dan ketika pasukan-pasukan Puger mendarat, mereka ini disambut hangat oleh para pasukan Nusa Barung yang sudah membuat persiapan secara tergesa-gesa sehingga pada pagi hari itu, terjadilah perang campuh yang amat hebat di pantai pulau Nusa Barung. Sengi bahwa menak Serenggo, Sariwuni dan Bandupati dibelenggu di ruangan itu dan ditutup mulut mereka. Setelah memperoleh pertolongan dan mereka itu bercerita kepada Seng Adipati menak di bio tentang Sutejo yang memberontak, Adipati ini marah sekali. Apalagi ketika menerima laporan bahwa Sutejo yang mereka kenal sebagai Bromat Mojo itu telah membawa pergi empat orang tawanan, Seng Adipati marah-marah dan segera memerintahkan para pengawal untuk mencari dan melakukan pengejaran. Akan tetapi hasil pengejaran itu adalah berita yang amat mengejutkan, yang dibawa oleh para pengejar itu bahwa kini armada yang amat besar telah datang menuju ke pulau mereka, yaitu pasukan-pasukan dari Puger. Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan. Penjagaan dilakukan serentak, dan ketika pasukan-pasukan Puger mendarat, mereka ini disambut hangat oleh para pasukan Nusa Barung yang sudah membuat persiapan secara tergesa-gesa sehingga pada pagi hari itu, terjadilah perang campuh yang amat hebat di pantai pulau Nusa Barung. Akan tetapi, kini semangat bertempur para pasukan Nusa Barung menjadi menyempit, apalagi ketika mereka melihat betapa Sutejo yang tadinya menjadi landasan. Semangat mereka itu kini berpihak kepada musuh. Melihat Sutejo mengamuk di samping Sulastri, senopati wanita dari Puger yang hebat itu, merobohkan lawan dengan mudah saja, hati para para jurid Nusa Barung menjadi kecil sekali. Sariwuni dan Bandupati yang melihat betapa Sutejo kini berpihak kepada musuh, bertanding bahu-membahu bersama wanita perkasa yang menjadi senopati Puger, menjadi marah sekali. Dengan senjata di tangan mereka memapaki dua orang ini dan Sariwuni segera menudingkan telunjuknya kepada Sutejo, kakang Mas Bromat Mojo. Aku adalah istrimu, apakah kini engkau hendak mencelakakan istrimu sendiri? Di dalam hatinya, Sutejo sudah marah sekali. Wanita ini sungguh tak tahu malu, pikirnya. Menguasai dirinya melalui racun lali jiwa dan dalam keadaan lupa diri itu dia telah dibujuk untuk menjadi suaminya. Apalagi ketika di dalam perahu dia memperoleh kesempatan mendengar penuturan singkat Joko Handoko betapa di dalam keadaan kehilangan ingatan itu dia mengaku bernama Bromat Mojo dan Sariwuni mengaku kepadanya sebagai sulastri, hatinya terasa sakit sekali. Wanita tak tahu malu ini mempergunakan kesempatan selagi dia tidak ingat apa-apa lagi, menggunakan cinta kasihnya terhadap sulastri, wanita itu mengaku sebagai sulastri sehingga dia mau saja dijadikan suaminya. Akan tetapi saking marahnya, dia sampai tidak dapat mengeluarkan kata-kata, dan adalah sulastri yang menjawab, perempuan hina. Akulah yang bernama Bromat Mojo, dan aku pula yang bernama sulastri. Tanpa racun lali jiwo, jangan harap kau akan dapat mempengaruhi lagi kepada kakang Tejo. Akulah lawanmu, iblis bertina dan sulastri sudah menerjang maju, mengirim tamparan khas tonogo kepada Sariwuni. Sekali ini sulastri marah bukan main, kemarahan yang didasari oleh hati penuh cemburu bahwa wanita ini telah menggunakan namanya dan berhasil mempersuami Sutejo. Melihat adiknya terdesak oleh segebrakan serangan itu, Bandupati hendak membantu, akan tetapi tiba-tiba Sutejo membentak dan sudah menyerangnya sehingga terpaksa Bandupati meninggalkan adiknya dan menghadapi terjangan Sutejo yang juga menyerang dengan kemarahan meluap-luap. Sementara itu, Menak Serenggo kembali telah berhadapan dengan Padas Gunung dan Pragalbo, dua orang tokoh puger yang amat membenci Menak Serenggo yang berhianat itu. Sedangkan Adipati Menak Dibyo memperoleh lawan yang setingkat, yaitu Seng Prabu Bandar Dento sendiri yang selalu dibayangi dan dilindungi oleh Joko Wandoko. Hebat bukan main perang campuh yang terjadi di pantai pulau Nusa Barung itu. Makin lama, perang itu makin ke tengah pulau karena pihak Nusa Barung terdesak dan terus mundur. Teriakan-teriakan mereka menggegerkan seluruh pulau. Burung-burung berterbangan dengan ketakutan, mengungsi ke pulau lain. Ombak Lautan Kidul juga ikut mengamuk dan mendebur dasyat ke pantai selatan pulau Nusa Barung, seolah-olah Seng Ratu Kidul sendiri menjadi marah menyaksikan kekejaman manusia yang saling sembelih itu. Pertandingan antara Sariwuni dan Sulastri berjalan singkat saja. Tidak sampai 30 jurus, Sariwuni roboh terkena tamparan tangan kiri Sulastri. Tamparan itu tepat mengenai pelipisnya, tak tertahankan oleh Sariwuni dan wanita ini roboh dengan kepala retak, tewas seketika. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia memekik, kakang Mas Bromat Mojo hampir bersamaan waktunya, Bandupati juga roboh, kena didorong dadanya oleh telapak tangan kanan Sutejo. Tidak ada luka di dadanya, namun getaran hawa sakti yang mendorong dada itu merusakkan isi dadanya dan Bandupati roboh tak berkutik lagi, juga tewas seketika. Perang menjadi makin kacau. Setelah akhirnya Adipati menak di bio juga roboh oleh Seng Adipati Puger, dan juga menak serenggo tidak kuat menghadapi keroyokan Padas Gunung dan Pragalbo, akhirnya roboh dengan leher berlubang dan dada berlubang terkena tusukan keris Pragalbo dan Suling Padas Gunung, pasukan Nusa Barung menjadi kacau balau dan berserabutan melarikan diri. Akan tetapi, mereka terus dikejar oleh pasukan-pasukan Puger yang mulai melakukan pembasmian. Istana diserbu dan terjadilah pembunuhan besar-besaran yang amat mengerikan. Setelah Seng Prabu Bandar Dento melalui para perwiranya mengumumkan isyarat, barulah pembunuhan berhenti dan para sisa pasukan Nusa Barung tunduk kepada Puger dan Seng Prabu Bandar Dento lalu mengangkat Padas Gunung untuk menjadi penguasa setempat di Nusa Barung, sebagai hadiah atas jasa-jasa senopati yang sudah lama menghambakan diri di Puger itu. Seng Prabu Bandar Dento menangisi jenazah Roro Kartiko yang masih berada di Nusa Barung. Jenazah ini lalu diurus dengan penuh penghormatan, lalu dibakar sebagaimana mestinya, diiringkan tangis kakaknya dan semua keluarga Kadipatan Puger. Juga Sulastri menangis terisak-isak, sedangkan Sutejo berdiri dengan kepala tunduk, mukanya pucat karena dia tahu bahwa Roro Kartiko tewas karena membelah dia. Sampai saat itu dia tidak tahu bahwa sebenarnya Roro Kartiko diam-diam amat mencintanya, dan gadis itu seolah-olah putus harapan dan sengaja membelahnya dengan taruhan nyawa setelah melihat kenyataan bahwa biarpun telah menjadi istri kakaknya, Sulastri masih tetap mencinta Sutejo. Setelah semua selesai, Seng Prabu Bandar Dento kembali ke Puger, menyerahkan kekuasaan atas Pulau Nusa Barung kepada padas gunung yang dibantu oleh para perwira yang sudah takluk. Tentu saja kemenangan perang ini menghasilkan barang-barang berharga yang menjadi rampasan, termasuk putri-putri Nusa Barung. Mereka ini dibawa keluar dari Nusa Barung menuju ke Puger di mana, baik barang-barang berharga maupun para putri dan wanita cantik itu akan dibagi-bagikan kepada mereka yang berjasa, tentu saja dimulai dari para perwira tinggi. Dan Sudabarang tentu, orang pertama yang berhak memilih adalah Seng Prabu Bandar Dento sendiri. Memang demikianlah yang menjadi kenyataan, yang terjadi semenjak dahulu sampai sekarang pun di dunia ini. Manusia saling bermusuhan, saling berperang hanya untuk memperebutkan keuntungan yang pada hakikatnya hanyalah kesenangan belaka yang berselubung, karena bukankah keuntungan itu berarti kesenangan? Keuntungan yang menyenangkan dan kerugian adalah menyusahkan. Keuntungan berupa kedudukan, kehormatan, kemenangan, harta benda, putri-putri dan wanita-wanita rampasan yang menjadi syarat pemuasan kesenangan nafsu berahi, nama besar, dan sebagainya, yang semua itu menjamin datangnya kesenangan dan kepuasan. Tentu saja tidak ada orang atau bangsa yang mau melihat kenyataan ini, tidak ada yang mau mengatakan bahwa mereka berperang demi keuntungan atau kemenangan yang menjamin kesenangan. Mereka menyelimuti keuntungan itu dengan kata yang sudah makin menjadi kotor saja, yaitu kebenaran. Mereka berjuang demi kebenaran. Mereka berperang demi kebenaran. Sungguh merupakan lelucon yang sama sekali tidak lucu. Bagaimana mungkin kebenaran diperebutkan dengan saling membunuh? Bagaimana mungkin kebenaran diperoleh dengan jalan saling bermusuhan? Bermusuhan, berperang, saling membunuh, ini sudah jelas tidak benar. Mana mungkin mencapai kebenaran melalui care yang tidak benar? Yang jelas, setiap peperangan mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan, terutama bagi yang kalah, sedangkan pada akhirnya, yang menang menikmati kemenangan dan memperoleh kesenangan yang dinamakan kebenaran. Semua ini demikian jelas, demikian sederhana dan demikian mudah. Akan tetapi sungguh aneh. Semua manusia di dunia ini tidak mau melihatnya. Tidak mau memandangnya sebagai kenyataan hidup. Terjadilah kepincangan-kepincangan, kejanggalan-kejanggalan yang demikian nyata, namun sama sekali tidak dapat menyadarkan manusia daripada kepalsuan itu. Yang kalah dikutuk sebagai yang salah, yang menang dipuja sebagai yang benar. Demikianlah kenyataan hidup manusia, dimanapun juga tidak ada kecualinya. Semenjak zaman dahulu sampai sekarang pun, yang tetap berlaku adalah hukum rimba, yaitu siapa kuat dia menang dan siapa menang dia benar dan dia kuasa. Lihatlah di sekeliling kita, lihatlah di dunia ini. Hukum rimba yang liar, dan pada hakikatnya kita ini masih hidup di zaman purba, seperti binatang di dalam hutan. Hanya hukum rimba kita sekarang diperhalus, berselubung, terhias dengan segala macam peradaban, kebudayaan, politik, agama dan sebagainya. Namun pada intinya, masih jelas nampak hukum rimba itu. Tentu saja siapapun boleh saja menyangkalnya, namun bagi siapa yang suka membuka matu dan telinga, melihat kenyataan hidup sehari-hari, tentu akan melihat kenyataan itu. Dalam suasana gembira karena menang perang, akhirnya Seng Prabu Bandar Dento menerima mereka yang telah berjasa besar itu di dalam ruangan persidangan. Semua senopati yang telah berjasa hadir, tidak ketinggalan Pragalbo, Joko Handoko, Sulastri, Sutejo, dan para bekas anak buah seriti kencana yang kini kehilangan kepalanya itu. Setelah memuji-muji kesetiaan dan kegagahan para senopatinya, akhirnya dengan muka sedih Seng Adipati berkata, amat disesalkan bahwa kedatangan kita terlambat sehingga putri kami tercinta, Roro Kartiko, telah menjadi korban dan tewas di tangan musuh. Akan tetapi, pengorbanannya itu tidak sia-sia karena pengorbanannya itu membawa kemenangan bagi Puger sehingga Nusa Barung dapat kita taklukan. Biarlah, kami takluk terhadap kehendak para dewata yang telah mengambil putri kami. Kami masih mempunyai putra kami, Handoko dan mantu kami, Sulastri. Dengan adanya putra dan mantu kami ini, Puger akan selalu kuat dan jaya, oh semua orang terkejut mendengar suara ini dan mereka menoleh. Mereka melihat Sutejo menjadi pucat sekali mukanya dan pemuda itu menundukan mukanya, tubuhnya gemetar seperti orang sakit. Anak Mas Sutejo, Andika telah berjasa besar dan tanpa bantuan Andika, kiranya akan sukarlah menundukan Nusa Barung. Juga Andika yang telah menyelamatkan putra dan mantu kami, eh, Andika kenapakah, anak Mas? Seluruh tubuh Sutejo menggigil dan dia memejamkan matanya. Sulastri menoleh dan wanita ini menjadi pucat sekali, akan tetapi dia segera menundukan muka kembali, tidak berani memandang kepada Sutejo. Memang selama ini, belum pernah dia berani mengatakan kepada Sutejo bahwa dia telah menikah dengan Joko Handoko. Kini, mendengar disebutnya namanya sebagai mantu Seng Adipati, tentu saja Sutejo menjadi terkejut dan mengalami pukulan batin yang amat hebat. Joko Handoko maklum akan keadaan Sutejo ini, maka cepat dia menghampiri dan berkata kepada Seng Adipati, Kanjeng Rombo, agaknya dimas Sutejo kambuh kembali penyakitnya, karena memang selama ini dia kurang sehat, harapkan Jeng Rombo suka memaafkannya dan biarlah hamba mengantarkannya ke dalam kamarnya. Sutejo maklum bahwa dia bersikap tidak sopan, maka dia pun membungkuk dengan hormat tanpa berani mengeluarkan kata-kata, kemudian setelah melihat Seng Adipati mengangkat tangan tanda menyetujui, dia bangkit dan dipapah oleh Joko Handoko, pergi meninggalkan ruangan sidang dan menuju ke dalam kamarnya. Aduh, Adimas! Adimas Sutejo, kau ampunkan aku, setibanya di dalam kamar, Joko Handoko berkata dan memandang wajah pemuda yang duduk di atas pembaringan itu dengan hati penuh rasa iba. Sutejo yang tadinya memejamkan metu, kini membuka matanya, memandang kepada Joko Handoko. Metu itu seperti metu orang yang kehilangan semangat, layu dan sama sekali tidak ada gairah hidup lagi sehingga Joko Handoko merasa terkejut bukan main. Dimas Sutejo, harapkah suka maafkan aku, maafkan kami berdua, kembali dia berkata dengan suara tersendat-sendat. Sudah semenjak kita bertemu, ingin aku menyampaikan hal ini kepadamu, akan tetapi, ah, ketika itu engkau masih belum sadar, dan kemarin, kemarin ini, aku tidak mendapatkan kesempatan dan, dan agaknya aku ngeri untuk menyampaikan kepadamu, Adimas, Joko Handoko lalu menggunakan kedua tangannya menutupi mukanya. Betapa dia merasa amat menyesal bahwa dia pernah menikah dengan Sulastri, pernikahan yang hanya mendatangkan kepahitan dan kedukaan di dalam hatinya, di dalam hati Sulastri, dan kini menghancurkan pulau hati Sutejo. Sunyi kembali dalam kamar itu setelah Joko Handoko mengeluarkan kata-kata itu. Sampai lama mereka hanya duduk diam, Joko Handoko masih menutupi muka dengan kedua tangannya, sedangkan Sutejo termangu-mangu memandang wajah yang ditutupi jari-jari tangan itu. Akhirnya terdengar dia berkata dengan suara halus, namun ketenangan sikapnya itu masih berlawanan dengan suaranya yang gemetar. Kakang Mas Joko Handoko, mengapa engkau minta maaf kepadaku? Sudah sepatutnya kalau, kalau diajeng Sulastri menjadi istrimu. Engkau kini adalah seorang putra Adipati yang terhormat. Engkau masih muda, tampan, sakti dan amat baik. Engkau patut menjadi suaminya, dan tidak ada yang harus disesalkan. Kakang Mas, aku, aku malah ikut merasa girang bahwa kalian saling mencinta, tidak, ah, kalau saja demikian keadaannya, Dimas, Sutejo memandang tajam. Alisnya berkerut. Apa maksudmu, Kakang Mas? Joko Handoko menurunkan kedua tangannya dan mukanya kini sama pucatnya dengan muka Sutejo, bahkan matanya basah, membuat Sutejo memandang khawatir dan heran. Kuakui saja bahwa memang aku amat mencinta diajeng Sulastri, Dimas. Akan tetapi semenjak aku mengetahui bahwa dia mencinta dirimu seorang, aku sudah tahu diri dan tidak berani mengharapkan cintanya. Aku cinta padanya, sampai detik ini juga, akan tetapi dia, dia sama sekali tidak pernah mencintaku, Dimas. Hanya engka seoranglah yang dicintanya sampai sekarang. Sutejo bangkit berdiri saking kagetnya mendengar pengakuan itu. Akan tetapi kalau begitu, mengapa, mengapa kalian menikah tanyanya dengan suara agak keras karena merasa penasaran? Joko Handoko menarik napas panjang. Terjadi hampir dua tahun yang lalu, Adimas. Kami menikah karena terpaksa dan itu pun atas desakan diajeng Sulastri yang tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan diri. Kami bertiga dari bahaya maut, Joko Handoko lalu menceritakan pengalamannya bersama Roro Kartiko dan Sulastri, betapa mereka terancam maut di tangan saudara kembar Murwendo dan Murwanti dan betapa mereka melihat jalan keluar untuk menyelamatkan diri, yaitu pernikahan antara Sulastri dan Joko Handoko seperti yang dikehendaki oleh Seng Prabu Bandar Dento untuk menghadapi tuduhan Murwendo. Demikianlah, Tetapi, mengapa kalian berdua begitu gila? Mengapa melakukan hal seperti itu hanya untuk menyelamatkan diri? Itu bukanlah perbuatan Satria Utama. Maafkan aku, Dimas. Sesungguhnya, Jalan itu ku tempuh karena dua hal. Pertama, Seperti ku ceritakan tadi, Kami menikah untuk menyelamatkan nyawa kami bertiga. Kedua, Karena, Karena aku hendak memberi peluang dan kesempatan kepada adikku, Ah, Kasihan adikku Roro Kartiko, Agar, Dia dapat melaksanakan apa yang menjadi cita-cita hidupnya. Sutejo memandang dan tidak mengerti. Apa maksudmu? Dia cinta kepadamu, Dimas Sutejo. Adikku yang malang itu, Setelah gagal cintanya terhadap. Berhormat Mojo, Lalu dia mendapatkan kenyataan bahwa dia sesungguhnya mencintamu, Dimas. Dia cinta kepadamu, Dan dapatkah bayangkan betapa hancurnya ketika dia mendengar pengakuan Sulastri yang hanya mencintamu seorang? Sama hancurnya dengan hatiku yang mendengar Sulastri mencintamu. Kami berdua kakak beradik seperti menerima kutukan. Dewata, mungkin karena dosa-dosa ayah kami. Aku ingin memberi peluang kepadanya. Kalau Sulastri menikah denganku dan akhirnya dapat belajar mencintaku, Tentu terbuka kesempatan baginya untuk menjadi jodohmu. Akan tetapi, Ahaha, segala sesuatu berjalan serba tidak kebetulan dengan kami. Ah, kenapa begitu? Kenapa kalian begitu bodoh? Semuanya telah terjadi, Dimas Sutejo. Aku pun menyadari kesalahan itu setelah terlanjur. Aku tahu bahwa cinta kasih di hati diajeng Sulastri hanya untukmu, Oleh karena itulah, Maka malam tadi diajeng Roro Kartiko dan aku nekat menyelundup ke Nusa Barung dengan maksud untuk mengingatkanmu. Semua itu kami lakukan demi engkau dan demi Sulastri. Diajeng Kartiko bertindak demi untukmu, dan aku bertindak demi diajeng Sulastri. Kami tahu bahwa kami telah bertepuk tangan sebelah, bahwa cinta kasih kami tidak terbalas. Oleh karena itu, kami ingin mengisi sisa hidup kami untuk membahagiakan kalian berdua, orang-orang yang kami cinta. Akan tetapi, diajeng Roro Kartiko telah mengorbankan nyawanya dan aku menyesal mengapa aku seorang yang masih hidup. Setelah berkata demikian, Joko Handoko lalu meninggalkan kamar itu dengan muka pucat dan langkah kaki terhuyung. Sutejo tidak mencegahnya dan Dia Sendiri Duduk termenung dengan hati bingung. Baru dia mengangkat muka ketika dia mendengar langkah kaki yang ringan dan merasa bahwa ada orang lain di situ. Kiranya yang berdiri di depannya adalah Sulastri Wanita ini tadi merasa tidak enak ketika melihat suaminya pergi bersama Sutejo. Dia khawatir kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak baik, maka diam-diam dia lalu berpamit dari depan ayah mertuanya dan cepat menyusul suaminya ke kamar itu. Dia masih dapat mendengarkan percakapan mereka yang terakhir dan dia pun merasa terharu sekali akan keadaan Joko Handoko dan Roro Kartiko. Memang telah diduganya hal itu, akan tetapi sungguh tak diduganya betapa relah hati kakak beradik itu demi cinta kasih mereka, cinta kasih yang murni, yang tidak mementingkan diri sendiri. Sejenak kedua orang itu hanya berpandangan. Perlahan-lahan Sutejo bangkit berdiri tanpa mengalihkan pandang matanya dari metu Sulastri. Dua pasang sinar metu itu saling pandang, saling menyelami, saling bicara dan akhirnya terdengar Sulastri bertanya, Kau mau memaafkan kami Sutejo seperti terkejut mendengar pertanyaan itu, lalu menundukan mukanya dan menjawab lirih, apa yang harus dimaafkan? Kalian tidak bersalah apa-apa, bahkan bertindak benar. Hanya sayang bahwa eng aku menghancurkan hati kakang Mas Joko Handoko, dengan, dengan, menyanyiakan kasih sayangnya kepadamu. Kakang Tejo Sulastri berkata keras, Kau tahu bahwa kami hanya, pura-pura saja menikah. Mana bisa aku membalas cintanya? Tidak mungkin. Sebelum kami menikah, kami telah saling berjanji bahwa pernikahan itu hanya pura-pura saja, hanya untuk menyelamatkan nyawa kami. Dia pun mengerti bahwa aku tidak sengaja untuk menghancurkan hatinya. Tak mungkin aku mencintanya, tidak mungkin aku mencinta pria lain, dan hal ini kau tentu sudah tahu. Sulastri berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, nadanya menyesal sekali, tidak tahu bahwa engkau telah hidup mulia dan senang, menjadi mantu seorang adipati, menjadi senopati terhormat. Dia jeng Sulastri. Kau tahu bahwa aku tidak sadar melakukan itu semua. Bahwa aku berada dalam pengaruh racun lalijuwa dan agaknya masih akan terus dalam keadaan seperti itu kalau tidak muncul layang guru yang menyembuhkan aku. Sulastri menarik napas panjang. Aku tahu, Kakang Tejo. Aku tahu dan tentu saja aku juga tidak dapat menyalahkan kau. Kau lihat, banyak hal-hal terjadi di luar kemauan kita, terjadi tanpa kita sengaja, seperti halnya pernikahanku dengan Kakang Mas Joko Handoko. Sekarang, apa yang hendak kau lakukan selanjutnya, Kakang Tejo hati Su Tejo merasa terharu sekali, terutama mendengar sebutan Kakang Tejo, sebutan yang hanya dapat keluar dari mulut darah ini. Begitu mesra, begitu sederhana, namun begitu menggugah perasaan hatinya. Aku tidak tahu, aku sudah kehilangan pegangan semenjak pertemuan kita yang terakhir itu. Dia jeng Sulastri, apakah engkau masih membenciku dan menganggap aku membunuh burumu, eh yang empu supamandrangi? Sulastri menggeleng kepala. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, akan tetapi aku menduga bahwa tidak mungkin engkau mencampuri urusan hianat itu, dan aku sudah berhasil membunuh resi hari murti dalam pertandingan di Kahuripan. Aku sudah puas, karena aku mendapatkan perasaan bahwa dialah biangkeladi kematian guruku. Su Tejo mengangguk. Memang semua adalah akal yang diatur oleh Kakang Resi Mahapati yang ingin memperoleh sebatang keris pusaka kolonadah tiruan untuk diaturkan kepada Gusti Pangeran. Hersi hari murti memaksa eh yang empu dan akhirnya eh yang empu supamandrangi membuatkan keris itu. Su Tejo lalu menceritakan tentang syarat menekuk bahan baja untuk keris itu yang dapat dilakukannya sehingga akhirnya empu supamandrangi mau membuatkannya. Terima kasih telah menonton!